Halo teman-teman, ketemu lagi di episode Talkshow kali ini karena ini adalah spesial tahun baru 2021 jadi aku pengen membagikan sebuah harapan, keinginan, dan flashback sedikit di tahun 2020 jadi di awal 2021 ini kita harus menjadi orang yang lebih baik lagi selamat menikmati selamat menikmati pokoknya hal terbesar yang aku dapatkan adalah ya itu tadi, aku bisa melawan ego sendiri aku bisa mulai belajar dari teman-teman gimana aku menjadi seorang yang lebih menyenangkan terus bisa melawan ego terus bisa mengerti kondisi dan keadaan orang lain jadi aku tidak meminginkan diri sendiri itu adalah hal yang paling terbesar yang aku dapatkan di 2020 sebenarnya di tahun 2020 itu banyak sekali kekesalan aku yang aku lewati percuma aja wah percuma enggak lah ya maksudnya adalah satu titik yang bikin aku menyesal banget di tahun 2020 itu adalah banyak sekali planning-planning yang akan aku buat di tahun 2021 ke atas tetapi aku sangat menyesal kenapa? karena budget yang aku siapkan untuk planning-planning tahun depan itu banyak kepake jadi ya masalah tabungan sih cuy ya sih pastilah masalah tabungan karena memang budget yang untuk aku planningkan itu tidak sedikit nah aku itu orangnya boros banget tetapi aku sudah mulai ngerem-ngerem-ngerem-ngerem ya ada aja sih namanya kodaan itu sih hal yang terbesar yang aku menyesal terus yang kedua juga aku pernah melakukan hal yang sangat bodoh menurut aku hal-hal yang pokoknya aku sangat menyesal banget tetapi dari penyesalan itu menjadi motivasiku untuk menjadi orang atau pribadi yang lebih baik lagi untuk tahun depan itu tapi aku nggak bisa ceritakan disini ya aku menyesal kenapa pokoknya adalah suatu kisah atau suatu kejadian yang bikin aku menyesal banget gitu loh masalah ego sih sebenernya oke jadi di tahun 2020 kemarin aku pengen banyak-banyak mengucapkan terima kasih karena banyak sekali memorial yang aku jalanin apalagi pas covid ya covid itu adalah hal yang bisa membuat aku stress sebenernya kenapa? karena merubah semua schedule di 2020 yang akan aku jalankan ya kayak misalnya aku pengen liburan nah itu kan pasti terhunda terus kayak kegiatan-kegiatan di kantor juga makin bertambah ya jadi makin wah kacau balau semuanya terus banyak juga keuangan-keuanganku yang aku kasihkan ke saudara-saudara orang tua pokoknya karena mereka sangat membutuhkan di kondisi yang susah banget di 2020 kemarin gitu tetapi banyak sekali pelajaran yang aku dapatkan apalagi masalah ego terus yang kedua masalah tentang masa depan apa yang akan aku buat pokoknya di 2020 itu banyak sekali planning-planning yang ke depannya akan terjadi yang akan aku lakukan nah sekarang kan sudah memasuki tahun 2021 jadi disinilah awal aku untuk menitik karir ke depannya karena kan di 2021 ini umurku pas 31 jadi aku menargetkan di usia 40 tahun aku harus sudah sukses aku pengen banget menata karir menata karir sebenarnya bukan menata karir ingin mendalami apa yang aku punya jadi kayak misalnya mural terus kayak ini yang youtube nih aku pengen ngefokusin dulu youtube sehingga aku punya modal untuk ke depan-ke depannya terus kayak fotografi terus aku juga pengen belajar berbahasa Inggris ya aku memantapkan berbahasa Inggris karena aku pengen buat sebuah kerjaan yang berhubungan dengan yang berbahasa Inggris terus yang kedua juga tadi tas kenapa aku milih tas karena aku punya cita-cita pengen mengembangkan karir di dunia passion ya selain tas juga aku pengen ngebuat masalah passion kayak jaket-jaket gitu yang aku muralin nah yang paling penting adalah aku pengen cepat-cepat menyelesaikan kuliah sarjana S1 psikologi aku karena aku udah gak sabar banget bukan gak sabar sih karena sebenarnya kita sebagai pekerja itu kayak males-malesan sih sebenarnya ya karena udah bekerja jadi kayak psikologi atau kuliah apapun itu juga ada sedikit rada males gitu tapi aku pengen cepat-cepat selesaikan itu nah selain itu juga aku pengen nguburin uang di 2021 ini sebanyak-banyaknya untuk bekal ke depannya oke terus masalah kesehatan nih masalah kesehatan yang susah banget aku lepas yaitu adalah aku suka merokok gitu aku pengen di 2021 ini pelan-pelan untuk mengubah kebiasaanku merokok dari yang sedikit-sedikit-sedikit akhirnya sampai tidak merokok ya doain aja inginan paling terbesar di 2021 adalah menjadi seorang youtuber yang sukses amin karena memang ini adalah awal perjalananku di 2021 ini tepat 31 tahun tepat dimana aku sedang merintis karir youtube aku nah sebenarnya tujuan untuk nge-youtube itu adalah sebagai ini ya sebagai memorial atau kayak foto album atau video album gitu loh kalau misalnya udah tua nanti kan bisa nge-cek youtube-youtube aku yang lama-lama tuh jadi kayak wah ternyata waktu muda aku tuh seperti ini loh seru banget gitu loh jadi di 2021 ini aku memang memfokuskan untuk youtuber dulu ya karena nanti dari situ ya kalau misalnya ada rezeki ya Alhamdulillah ya kan bisa untuk modal selanjutnya gitu loh kalau misalnya memang ini ada rezeki disini aku bakal fokusin sampai aku tua ya doain aja mimpi terbesar aku adalah menjadi orang yang paling sukses itu pasti karena disela-sela aku mau tidur nih aku cerita ya aku tuh suka banget bermimpi seolah-olah aku menjadi orang yang paling kaya di dunia amin ya namanya juga bermimpi kan boleh saja ya jadi aku tuh bermimpi jadi orang kaya terus aku punya karyawan aku bisa apa namanya membagi rezeki aku kepada orang-orang yang membutuhkan dengan cara ya menjadi karyawanku aku menyayangi mereka terutama sih keluarga ya keluarga aku pengen banget misalnya kayak apa yang orang tua pengen kan misalnya pengen umroh pengen haji atau ini itu pasti aku dapat dengan mudah ngasih yaudah mah besok umroh yaudah mah besok naik haji yaudah mama mau kemana mau liburan ini ini adik-adik juga kayak gitu aku tuh pengen banget itu adalah hal yang terbesar ya terus selain itu juga pasti dong ada jalan-jalannya ya ya kan menjadi seorang yang besar itu nah aku juga bermimpi gimana sih menjadi seorang yang sukses itu bisa mencapainya gitu loh jadi aku bermimpi oh aku misalnya merintis karir dari bawah ya ini kita tidak berbicara dengan apa ya kayak kerjaanku sekarang ya dimana aku pengen banget punya usaha atau punya kekayaan di luar dari pekerjaanku ya jadi kayak misalnya aku ngebangun sebuah apa pabrik tas nanti dari kecil-kecil kecil akhirnya menjadi seorang yang besar hingga dijual di luar negeri ya terkenal terus passion juga misalnya kayak ngebuat jaket nih aku kan hobi banget kayak nge-mural jadi kan jaket terus ada kita custom mural terus dijual gitu loh seperti itu hal yang aku pengen kan tapi ya kalau misalnya youtubenya juga lancar ya sambilan aja nge-youtubenya gitu nah daripada itu temen-temen kalau misalnya aku sudah mulai merintis jangan lupa untuk beli produkku karena memang kualitasnya best banget aku memang bercita-cita menjadi seorang pengusaha apalagi yang kayak tasa itu aku kulitnya itu ngambil di tempatku di garut karena kan di garut itu banyak banget apa namanya kayak produsen-produsen kulit homemade homemade gitu aku jadi pengen mempekerjakan mereka diikut di kayak apa namanya usaha aku gitu loh doain ya nah ngomongin masalah apa namanya kayak masalah usaha-usaha tadi ya sebenernya polisi itu bisa berusaha ya bukannya bukan berusaha apa sih namanya kayak usaha gitu loh jadi ya sah-sah aja dong kita sebagai anggota polisi pengen usaha uang dapet uang di luar dari gaji tapi ya tetap aja tidak apa namanya tidak meninggalkan pekerjaanku sebagai seorang polisi nah cita-citaku memang jadi seorang pengusaha ya aku hanya bisa mengontrol saja nanti paling adikku terus kayak saudara-saudara ku orang terpercayaku nanti yang akan apa namanya menjalankan tugasnya aku jadi hanya mengontrol gitu aja tapi ya semua itu kan keinginan ya semua itu bisa terjadi dan bisa enggak tetapi aku memang gigih banget aku memang bertekad banget untuk apa namanya menggapai semua mimpi-mimpiku itu gitu loh makanya aku minta Mohondo Ares tuh aku sekarang dari umur 31 ini memantapkan diri mendalami semuanya dulu nanti di umur-umur 32 entah 35 deh mentoknya baru mulai usaha gitu sebenarnya ada satu keinginan terbesar aku yang sangat-sangat besar dan bisa mengubah hidupku sih sebenarnya tapi kalian pasti penasaran dengan apa yang akan aku perbuat jadi aku mohon kepada teman-teman untuk selalu setia nonton youtube channel aku karena aku akan mengupdate terus apa yang menjadi kegiatanku misalnya dari titik 0 sampai dengan ya insya Allah dengan titik sukses nanti semua bakal ada story-storynya jadi hal yang terbesar tuh bakal aku tayangkan tetapi tidak sekarang ya tidak sekarang karena memang belum waktunya ya aku belum matang banget planning-planning aku jadi silahkan nanti ditonton saja jadi mohon diikutin dari sekarang sampai dengan nanti aku sukses amin jaroban alamin gitu jadi terima kasih teman-teman itu sekedar apa ya sekedar keinginan sekedar harapan ya insya Allah lah kalau kita mempunyai nilai atau yang baik-baik saja doanya insya Allah Tuhan pasti bakal mengabulkan kita karena kita memang tujuannya untuk kebaikan sesama terus tidak ada orang yang tersakiti atau tidak ada menindas orang terima kasih sudah nonton jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan cara like, comment, and subscribe di youtube channel aku terima kasih dadah selamat menikmati